Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Edward Widodo Hari ini Jumat, tanggal 28 April tahun 2023 Kita akan coba tes drape Mulai dari gerbang tol Ciawi Menuju ke arah Exit tol Bochimi 2 Ataupun ke area dari gerbang tol Parung Kuda Berapa menitkah Waktu yang ditempu ya Dari gerbang tol Ciawi ini Sampai Ke gerbang tol Parung Kuda Ataupun ke exit Bochimi 2 Parung Kuda Oke tadi kita sudah melewati Gerbang tol Ciawi Untuk arus lalu lintas Di hari Jumat Tepatnya ini arus balik ya Masih terpantau ramai lancar Di hari Jumat siang ya Ini sekitar jam setengah Satu ya Ini setelah Jumatan tadi Langsung Beliput ya Untuk berbagi visualisasi kondisi terkini Nah ini yang ke sebelah kiri Taman Sapari Puncak Bandung Nah ini kita ambil ke jalur sebelah kanan ya Ciawi Lido Sukabumi Menggunakan Tol Bochimi Seksi 2 Untuk arus lalu lintas Di kedua jalur Masih terpantau Ramai lancar ya Namun tidak tahu nanti Jumat sore Ataupun Di Sabtu dan Minggu ya Mungkin Puncaknya di hari Sabtu dan hari Minggu Puncak arus balik Lebaran 2023 Oke ini baru 2 menit ya Tadi kita Dari Sermercan Begor Oke seperti ini Sobat Youtube Sekarang kita memasuki Ciawi ya Ini sengaja saya tidak potong-potong Biar Jelas ya Durasinya Ataupun jarak tempuhnya Berapa menit Ini baru 2 menit Nah sekarang kita masuk ke Tol Bochimi tahap 2 Sobat Youtube Ini sudah berjalan 3 menit ya Dari gerbang tol Ciawi Itu yang sebelah kiri adalah Persimpangan Ciawi ya Yang mengarah ke arah puncak Ini kita mengarah ke arah Cigombong Dan exit Parung Kuda Oke sekarang kita sudah berada Di Tol Bochimi Seksi 1 ya Ciawi Cigombong Dan nanti kita akan terus Melayu ke depan sana Dari Cigombong Menuju ke exit Parung Kuda ya Sambil menonton Bagi Sobat Youtube Yang baru bergabung Ataupun yang baru menemukan Channel Youtube Eduard Widodo Alangkah baiknya Dukung terus Channel Youtube Eduard Widodo Dengan cara Klik tombol like Comment Subscribe Dan aktifkan juga Tombol loncengnya Agar Sobat Youtube Semua selalu mendapatkan Informasi terupdate lainnya Seputar Kondisi Jalan Tol Bochimi Dari Channel Youtube Eduard Widodo Insya Allah Channel Youtube Eduard Widodo Akan setiap hari Untuk berbagi visualisasi Kondisi terkini ya Pantauan darat Maupun pantauan udara Dengan menggunakan drone Untuk Tol Bochimi 1 Masih terpantau Ramai lancar ya Kondisi lalinnya Tidak tahu nih Dari Cigombong Menuju ke exit Parung Kuda Mudah-mudahan Lancar ya Karena beberapa hari Ke belakang Sempat terjadi Macet total ya Penumpukan kendaraan Di sekitar Gerbang Tol Bochimi Sampai ke Area Jalan Nasional Bogor Sukabumi Yang tepatnya berada Di Jalan Nasional Bogor Sukabumi Sundawan Angparung Kuda Insya Allah Besok kita akan Menggunakan Pantauan udara Kembali ya Di sekitar Exit Bochimi 2 Parung Kuda Maupun area dari Gerbang Tol Bochimi Tahap 2 Tadi kita masuk Dari Gerbang Tol Chiawi Sampai ke Titik 0 Bochimi 1 Memakan waktu Kurang lebih sekitar 3 menitan ya Sobat itu Oke sekarang kita Mengarah Dan disini Batas kecepatan Maksimal 100 km Per jam Sedangkan Untuk di Tol Bochimi Seksi 2 Batas kecepatan Maksimalnya 80 km Per jam Nah ini Nanti Gerbang Tol Dari Caringin Menuju Puncak Ya Sobat Youtube Seperti ini Kondisinya Insya Allah Nanti channel Youtube Edward Rido Akan update juga ya Kondisi perkembangan Gerbang Tol Caringin Menuju Puncak Karena ada beberapa Subscriber Ataupun beberapa Rakan Yang ingin mengetahui Kondisi Progres Jalan Tol Caringin Puncak Nah ini yang Kesebelah kanan Cigombong Cibadak Sukabumi Ini yang Kesebelah kiri Gerbang Tol Caringin Ataupun Exit Tol Pertama Dari arah Bogor Menuju Sukabumi Yaitu berada di Caringin Yaitu berada di Caringin Bogor Nanti di Gerbang Tol Kedua Ataupun Exit Perakhir Berada di Exit Tol Cigombong Oke Sekarang kita masih berada di Kawasan Caringin Bogor Nah ini yang Kesebelah kiri Exit Tol Caringin Kita lurus Dan nanti akan keluar Di Exit Tol Parung Kuda Ini sudah Dari Gerbang Tol Ciawi Ke Caringin Sekitar 7 menitan Sobat Tutup Kilometer Di 100 Kilometer Perjam Sesuai Yang Dianjurkan Cuaca hari ini Lumayan Berkabut Dan sedikit Mendung Jadi nanti kita Bayar tol Dari Ciawi Sampai Cigombong Saja Sedangkan dari Cigombong Menuju Exit Parung Kuda Masih Digratiskan Kurang lebih Sekitar 14.000 Dari Ciawi Ke Cigombong Cuman nanti Gerbang tolnya Berbeda Kalau menuju Ke arah Parung Kuda Ataupun Gerbang tol Sementara 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 Kita akan Sampai Di Cigombong Dan akan Melanjutkan Perjalanan Dari Cigombong Menuju ke Exit Parung Udah, Sobat Youtube. Alhamdulillah, perjalanan lancar ya. Dari gerbang tol Ciawi, kemudian tadi gerbang tol at open exit taringin. Dan sekarang menuju ke gerbang Kucimi 2 ya, gerbang tol sementara. Kita lihat di sebelah kanan kita, Gunung Salak ya. Dan di sebelah kiri, kalau pemandangannya sedang bagus, itu Gunung Gede Pangrango, Sobat Youtube. Nah, ini Gunung Salak ya. Gunung gedenya tertutup kabut. Ini sudah 10 menit, Sobat Youtube. Dari gerbang tol Ciawi menuju ke arah Cigombong. Dan sekarang kita sudah berada di kawasan Cigombong, Sobat Youtube. Jadi dari gerbang tol Ciawi menuju Cigombong kurang lebih sekitar 11 menit ya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan dari gerbang tol sementara Cigombong menuju ke arah Warung Kuda. Jadi kita bayarnya dari gerbang tol Ciawi sampai ke Cigombong. Namun kalau Sobat Youtube sengaja masuk dari Cigombong yang ingin melewati tol Bojimitado, tidak bisa ya Sobat Youtube. Jadi harus berangkat dulu ke arah Caringin, Bogor. Sudah terlihat ya, yang ke sebelah kiri yang berwarna hijau, itu ke area gerbang tol Cigombong. Dan sekarang kita lurus saja ya, menggunakan jalur yang sebelah kanan. Oke Sobat Youtube, di 11 menit 30 detik, kita sudah masuk ke kawasan tol Bojimitahap 2. Ini dia, tol Bojimitahap 2, Alhamdulillah. Kita sudah berada di area 0 km, tol Bojimitahap 2. Batas maksimal ketinggian 2,1 meter ya Sobat Youtube. Oke, jadi kita ini bayar dari gerbang tol Ciawi. Dan bayarnya di sini. Dan dari Cigombong ke Warung Kuda masih gratis Sobat Youtube. Nah di sini banyak juga ya. Kendaraan-kendaraan dari daerah luar ya. Seperti Jakarta. Jadi di menit 12, kita memasuki jalan tol Bojimitahap 2. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita berada di Kampung Manggi Sobat Youtube, Desa Benda, Kecamatan Cicuru, Kabupaten Sukabumi. Mas ya, 13 menit. Di menit 13, kita berada di tol Bojimitahap 2 Sobat Youtube. Cuaca di sekitar tol Bojimitahap 2 ini, Alhamdulillah, sangat cerah. Alhamdulillah, akhirnya terlaksana ya. Karena ada juga ya, rekan-rekan ataupun subscriber yang ingin dibuatkan video. Start dari gerbang tol Ciawi sampai ke Exit Parung Kuda. Nah di depan kita ini adalah jembatan MN Silendido yang berada di Kampung Manggis Hilir ya, Desa Benda, Kecamatan Cicuru, Kabupaten Sukabumi. Dan kita akan melintasi jembatan pertama ya, tol Bojimitahap 2, yaitu jembatan Lembah Manggis Hilir. Karena di jalan tol Bojimitahap 2 ini, kurang lebih sekitar 9 jembatan Sobat Youtube. Jadi ketika Sobat Youtube berangkat dari arah Bogor, akan melintasi jembatan di urutan pertama ya. Nah ini dia, jembatan Lembah Manggis Hilir. Jika Sobat Youtube sudah menonton video-video dari channel Youtube Eduard Widodo dari awal ya, pasti sudah tahu kondisi pertama di sekitar jembatan Lembah Manggis Hilir ini. Nah, dan di atas adalah Oper Pass Tenjo Ayu Jicuru, ataupun jalan alternatif ya, via Tenjo Ayu Jicuru. Dan di depan, Oper Pass Kampung Kebon Kaung, Desa Nangerang, Kecamatan Jicuru, Kabupaten Sukabumi. Seperti ini kondisinya Sobat Youtube. Ini test drive ya, langsung dari gerbang tol Ciawi, menuju ke Exitol Bojimitahap 2, ataupun gerbang tol Parungbuda. Dan sekarang kita akan melintasi 2 jembatan ya, karena di jembatan Cisil Sepan ini terdapat 2 jembatan, yaitu jembatan Cisil Sepan 1 dan jembatan Cisil Sepan 2. Berarti di jembatan Cisil Sepan ini, diurutan ketiga ya, Sobat Youtube. Nah, ini jembatan kedua yang di depan kita, jembatan Cisil Sepan 1, dengan memiliki panjang 495 meter ya, Sobat Youtube. Ini jembatan utamanya nih. Nanti di depan ada lagi jembatan keduanya. Jembatan Cisil Sepan di KM64, Sobat Youtube. Dan sekarang kita akan melintasi lagi jembatan Cisil Sepan 2, dengan panjang 127 meter, Sobat Youtube. Nah, ini jembatan ketiga ya, Tolopo Cimi, tahap 2. Sekarang kita akan melewati jembatan keempat, setelah melintasi overpass desa Nangerang yang di depan sana. Ma-ma-ma, Purwasari maksudnya, bukan Nangerang ya, Purwasari Cisil Sepan. Nah, ini Purwasari Cisil Sepan. Dan di depannya adalah jembatan Purwasari, ataupun jembatan diurutan keempat ya, jembatan Purwasari Cisil Sepan. Oke, seperti ini Sobat Youtube, masih lancar jaya. Tidak ada penumpukan kendaraan, mudah-mudahan bisa lancar ya, sampai ke gerbang tol. Ini dia jembatan Purwasari Cisil Sepan, berada diurutan keempat. Dan sekarang kita akan melintasi jembatan Cilele, yang berada diurutan kelima ya. Jembatan Cilele ini berada di desa Ampar Jaya, kecamatannya Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Setelah jembatan Cilele, kita akan melewati jembatan lagi. Di depan ada jembatan, masih berada di desa Ampar Jaya Sobat Youtube. Yaitu jembatan Kaki Seribu, ataupun jembatan utama Lewinanggung ya. Jembatan ini berada diurutan ke-6, dengan panjang 130 meter. Nah ini, penampakan dari jembatannya. Setelah kita melewati jembatan urutan ke-6, ataupun jembatan utama Lewinanggung, kita akan melintasi lembah Kampung Cicawa. Batuk lulus sedikit. Nah di depan ini adalah overpass Kampung Cicawa. Nah sekarang ini kita sudah berada di desa Ciambar Sobat Youtube. Ini sudah berada di desa Ciambar ya. KM 67. Nah ini dia, area dari lembah Kampung Cicawa, yang sudah mantap Sobat Youtube. Dan di depan adalah JPO Kampung Arca Lewikris. Ini sampai ke Arca Lewikris, berada di menit ke-18 ya Sobat Youtube. Ini JPO Kampung Arca Lewikris. Nah di depan adalah jembatan Cipamuti, berada di urutan ke-7. Jembatan Cipamuti ya. Kita lihat ini panjang, jembatan Cipamuti panjang 213 meter Sobat Youtube. Dan ini adalah X pemukaman Cipamuti ya. Dan sudah dari lokasi di atas sana ya. Sekarang kita melintasi jembatan utama Ciambar Kolod di urutan ke-8. Ini dia jembatan pertama Ciambar Kolod dengan panjang sekitar 203 meter Sobat Youtube. Nah ini jembatan Ciambar Kolod ya. Dan di urutan terakhir ataupun di urutan ke-9, berada di jembatan Exit Pecimi 2 Parung Puna Sunda Penang ya Sobat Youtube. Sampai ke Desa Cipunar Jaya, ini sudah masuk ke kawasan Desa Cipunar Jaya di menit ke-19 Sobat Youtube. Alhamdulillah lancar jaya ya, dari gerbang Tol Ciawi sampai ke Tol Pucimi tahap 2. Dengan kecepatan 100 km per jam. Sudah nampak di depan overpass Kampung Pasir Kerak yang ke sebelah kiri menuju ke wilayah Kecamatan Ciambar. Sedangkan arah yang ke sebelah kanan, ini menuju ke arah Parung Puna dan sekitarnya. Ini dia overpass Kampung Pasir Kerak. Nah, jadi kurang lebih sekitar 22 menitannya untuk sampai ke Exiton Parung Puda. Nah ini sudah di menit ke-20, kita berada di kawasan Kampung Ciwarung. Desa Cipunar Jaya, Sobat Youtube. Seperti ini kondisinya. Blunas, Sobat Youtube. Blunas ya. Bagi rekan-rekan yang suka request. Bang, tolong dong bikinin video dari Ciawi sampai ke Tol Pucimi seksi 2. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Nah di depan, area dari Simpang Sun. Ini hanya sebagai informasi, nanti ketika lurus, Sobat Youtube dari arah Bogor menuju Sukabumi ya. Dan sekarang kita ke arah sebelah kiri. Tentunya ke area dari gerbang tol Parung Puda. Nah terlihat ya, sudah ada pelang. Dan kita akan memasuki underpass Simpang Susun. Dan sebagai informasi tambahan juga, untuk Tol Pucimi tahap 2, konstruksi yang belum tutas pengerjaannya berada di area Simpang Susun ini, Sobat Youtube. Tepatnya di atas underpass ini ya, di kampung Sekarsari, Desa Munjul. Nah terlihat, alat berat masih pada libur. Hanya tinggal di area atas sana ya, yang belum tutas 100% konstruksinya. Dan ini dia, gerbang tol Parung Puda. Benar ya, di 22 menit, kita sampai di gerbang tol Parung Puda. Ini realnya 21.40 detik. Oke, ini dia gerbang tol Parung Puda. Dan inilah jembatan terakhir Exit Parung Puda dengan panjang 407 meter. Dan, saya tidak sendirian ya. Di sini ada Bang Utek sebagai driver. Ada juga Bang Alvi. Ada juga Pebi mana, Pebi? Ini tetek Pebi, masih Cemong. Dan Ibu Juleha, sebagai manajer eksekutif ya. Channel dari Youtube Eduard Widodo. Karena semua penghasilan masuk ke rekening beliau. Terima kasih, Sobat Youtube. Dan seperti ini, kondisi di sekitar Exit Pucimi 2, Parung Puda, di menit ke-22, Sobat Youtube. Alhamdulillah, terpantau, ramai, lancar. Ini yang ke sebelah kiri, menuju ke arah Cibadak, Sukabumi. Terpantau, lancar, Sobat Youtube ya. Tidak ada penumpukan kendaraan. Kita menuju ke arah Parung Puda ya. Karena rumah saya di Parung Puda, di Ciambar, Sobat Youtube. Jadi, menuju ke sebelah kanan. Lampu sudah hijau. Sekaligus, kita akan memantau kondisi Jalan Nasional Bogor, Sukabumi. Ada Bang Alpis. Tadi ada Bang Alpis, lagi ngeplom. Nah, ini kondisi Jalan Nasional Bogor, Sukabumi ya, dari Exit Parung Puda. Untuk Jalan Nasional Parung Puda, masih terpantau, lancar, Sobat Youtube. Di menit hampir 24 ya. Jadi, dari gerbang tol Ciawi sampai ke Exit Parung Puda, memakan waktu kurang lebih sekitar 22 menit, Sobat Youtube. Waktu yang sangat singkat ya. Jika dibandingkan, dari Ciawi ini menggunakan Jalan Nasional Bogor, Sukabumi ya. Yang ngerawan sekali dengan kemacetan. Terutamanya mulai dari Exit Cigombong. Oh maaf, maksudnya di sekitar Cikerteg ya, sekarang terputus jembatannya. Kemudian Exit Cigombong berlanjut ke Pasar Cicuruk ya, Sobat Youtube. Dan terakhir, Pasar Parung Puda. Sebentar lagi, kita akan melewati ya, Pasar Parung Puda. Untuk arus lalu lintas, terpantau, lancar ya. Tidak ada penumpukan kendaraan. Ini sangat handal ya, dari Kuningan sampai ke Sukabumi. Tidak ada kata istirahat. Langsung dihantam sama beliau nih, Bangkutek namanya. Oh, Bangkut. Cuman tahan nafas kalau disut. Suka tahan nafas. Tahu senyesap atau gimana tuh. Ini ada juga alpi. Ditutup juga sama ya. Oke, seperti ini Sobat Youtube. Kondisinya di sekitar Pasar Parung Puda ya. Ini saya nyewa mobilnya juga lumayan Sobat Youtube. Dari Ciawi ke sini. Jadi ini adalah konten termahal ya. Buat khusus ya, buat subscriber di channel Youtube Eduard Rudodo. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat ya. Seperti ini kondisi di sekitar Pasar Parung Puda. Selamat menikmati. Nah, tadi ngobrol dulu sebentar Sobat Youtube ya. Mbak Dami. Sekarang kita akan melewati Stasiun Cicuruk. Alhamdulillah di hari Jumat ini. Untuk lalu lintas. Terpantau sangat lancar. Tidak ada kepadatan ataupun penumpukan kendaraan Sobat Youtube. Nah, sekarang kita berada di sekitar Stasiun Cicuruk. Di menit ke-27 ya Sobat Youtube. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk liputan hari ini. Tepatnya hari Jumat, tanggal 28 April tahun 2023. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Dari area Parung Puda, channel Youtube Eduard Rudodo pamit. Akhir kata, wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!